Salah satu upaya untuk meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan negara adalah dengan adanya pengadaan atau modernisasi alutsista yang dimiliki negara tersebut. Dengan demikian, akan menjadikan adanya pembaruan dan penyegaran dari persenjataan yang dimiliki. Setiap negara berlomba-lomba untuk memproduksi dan membeli persenjataan terbaru. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan negara tersebut dari ancaman luar, seperti halnya Indonesia yang telah mengakui sisi 36 unit pesawat tempur Dassault Aviation Rafale dan 8 unit pesawat tempur F-15X sebagaimana yang diumumkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Meski negosiasi dengan Indonesia terbilang lancar, namun kerja keras dan usaha Dassault Aviation di Malaysia tidak membuahkan hasil karena pemerintah Kuala Lumpur tetap diam tanpa kepastian. Dassault pernah menaruh harapan besar pada Malaysia namun dikecewakan dengan sikap Kuala Lumpur yang tetap diam. Alih-alih menolak tawaran Rafale, pemerintah Malaysia mengaku jika sedang bernegosiasi dengan Kuwait perihal akuisisi pesawat tempur FA-18CD milik Angkatan Udara Kuwait yang telah dipensiunkan. Dikutip dari Defense Security Asia, Wakil Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqmal Abdul Aziz mengatakan, pemerintah sangat ingin mengakui sisi pesawat Hornet milik Angkatan Udara Kuwait namun menunggu proses negosiasi antara kedua negara. Panglima RMAF sempat mengatakan dirinya akan mengadakan pertemuan dengan Panglima Angkatan Udara Kuwait di Dubai, Uni Emirat Arab, UAEA, saat menghadiri Dubai Airshow 2021 yang akan berlangsung di Dubai World Central. Berbeda dengan pernyataan yang dibuat oleh Malaysia, pihak Kuwait justru berpendapat lain. Dikutip dari Eurasian Times, Markas Besar Staf Umum Angkatan Darat Kuwait, membantah laporan di media bahwa negaranya berencana untuk menjual jet tempur FA-18CD ke Malaysia. Press brief mengklarifikasi bahwa laporan baru-baru ini di media tentang negosiasi Angkatan Udara Kerajaan Malaysia dengan Kementerian Pertahanan Kuwait benar-benar salah. Sebenarnya, langkah untuk memperoleh jet tempur bekas bukanlah ide yang aneh. Ide tersebut telah lama dipraktikan oleh Angkatan Udara di seluruh dunia, terutama sebagai langkah-langkah stopgap sebelum negara itu memperoleh jet tempur baru. Usulan Malaysia untuk membeli pesawat bekas FA-18CD milik Kuwait mendapat reaksi dari banyak pihak yang tidak hanya mendukung namun juga mempertanyakan langkah akuisisi pesawat bekas untuk Royal Malaysian Air Force, RMAF tersebut. RMAF telah menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk melanjutkan pengoperasian 8 pesawat tempur FA-18CD dan 18 pesawat Sukhoi Su-30MKM hingga tahun 2035 dan 2040 sebelum menggantinya dengan pesawat tempur baru. Terima kasih telah menonton!